Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan semuanya Semoga kalian selalu baik ya Nah hari ini kita jalan-jalan lagi ya Di Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara Tepatnya di Kecamatan Waru Kabupaten Benajam Pasir Utara Tapi sebelum itu jangan lupa Subscribe, like, komen, serta share-nya ya Video keluarga Yunkan Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kita semua Nah hari ini kita awali di daerah Desa Sesulu ya Ada-ada kan ya Ini desa yang berada di Jalan Arteri Di Kecamatan Waru ya Nah ini suasana siang hari ya Saya ini mengambil sekitar jam 2 siang ya Udaranya cukup panas ya Karena di daerah Waru ini merupakan daerah pesisir juga Saya katakan dulu ya Ada video sebelumnya bahwa Kabupaten Pasir dan Kabupaten Benajam Pasir Utara Merupakan di daerah pesisir ya Bagian timur Pulau Kalimanta Inilah suasana Ibu Kota Negara Baru ya Cukup lengang ya Ini desa sesulu Jadi pembangunan seperti ini ya Bisa lihat sendiri Jalan yang relatif mulus ya Karena memang menjadi progres dari pemerintahan negara kita Bahwa ditetapkannya Sebagian dari Kebupaten Benajam Pasir Utara Dan Kebupaten Kota Ikan Negara Adalah wilayah IKN Nusantara Oke teman-teman kita simak perjalanan Kali ini ya Jalan-jalan di Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara IKN Nusantara Nah rekan-rekan semuanya Kecamatan Waru ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kebupaten Benajam Pasir Utara ya Rekan-rekan semuanya Pernah saya katakan bahwa Di Benajam Pasir Utara terdapat 4 kecamatan Yang pertama Perbatasan dengan Kebupaten Pasir Itu kecamatan Babulu Kemudian naik sedikit Itu ada kecamatan Waru Yang kita videokan sekarang Kemudian di ujung sana Di daerah Kelabuhan Penyeberangan Peri, Kelotok, dan Speedboot Itu kecamatan Penajam ya Busat dari pemerintahan Kebupaten Penajam Pasir Utara Nah kemudian kita naik sedikit ke atas Dari situ ada kecamatan Sepaku ya Yang merupakan titik 0 Atau tepatnya IKN Nusantara berada di kecamatan Sepaku Nanti kapan-kapan kita akan videokan di sana Tentang keadaan titik 1 ya Atau ring satunya Ibu kota negara baru kita IKN Nusantara ya Nah teman-teman suasana inilah Letak dari Apa Kecamatan Waru ya Itu tadi kita lewati sudah ada pasar ya Suasana siang hari seperti ini teman-teman ya Daerahnya relatif datar ya Karena memang di pesisir pantai ya Wilayah kanan saya itu pantai ya Sekitar 10 kilo dari jalan ini Sudah menemui pantai ya Pantainya Ya pantainya Di daerah pesisir yang berhadapan dengan Selat Makassar Nah inilah suasana siang hari Di daerah Ibu kota baru Republik Indonesia ya Di daerah baru ya teman-teman semuanya Suasana siang hari ini cukup panas ya Sekitar jam 2 siang Masyarakatnya Di sini adalah rata-rata Perkebunan juga ada ya Kalau wilayah darat itu perkebunan kelapa sawit ya Dari-dari semuanya Sama seperti Kabupaten Maser ya Itu tangga Kabupaten Penajampasya Utara Nah kecamatan Waru sendiri Ini merombakan beberapa Di bawah ini beberapa desa ya Saya sebutkan itu Ada desa api-api Sesulu Dan desa bagian atas ya Rekan-rata semuanya Nah dulunya di sini Rencana mau dibikin jalur 2 ya Rekan-rata semuanya Tapi tidak tahu apakah menunggu anggaran Dan bisa diaplikasikan ya Rekan-rata semuanya Oke teman-teman kita simak video selanjutnya ya Dan kita nanti akan menemukan jalan menuju ke Ibu Kota Baru ya Rekan-rata semuanya ya Letaknya itu tidak jauh dari Kelurahan Petung ya Rekan-rata semuanya Dan ini sudah masuk kita Menuju ke Kelurahan Petung ya Rekan-rata semuanya Tidak jauh dari Kecamatan Waru Terima kasih telah menonton! Nah Rekan-rata semuanya Di siang hari ini Suasananya cukup Ramai rancar ya Rekan-rata semuanya ya Banyak kendaraan yang Dari IKN Nusantara Dan dari Penajam ya Dari Balai Papan Dari Samarinda juga Kalau Pengen ke Wilayah Selatan ya Kelimatan Selatan Kelimatan Tengah Dan Kelimatan Barat Juga harus melalui Jalur ini ya Karena ini jalur satu-satunya Atau Jalur utama ya Jalur negara Jalur provinsi Yang Memang dilewati beberapa Kendaraan ya Lintas Provinsi Suasana siang hari ini Cukup Panas ya Kita anikmati saja Perjalanan siang hari ini ya Rekan-rekan bisa lihat semuanya Keadaan Di daerah Kejamatan Waru ya Nah ini sudah dekat kita Ke Kelurahan Petung ya Jadi Kelurahan Petung ini Merupakan Kelurahan Bagian dari Kejamatan Penajam Jadi kalau kita video kemarin Itu Penajamnya Kemudian Kalau di sini Ini kecamatan Waru dan Kelurahan Petung ya Yang masuk Kejamatan Penajam Oke Teman-teman ini suasananya Jadi kalau kalian Pengen ke Ibu Kota Baru Lewat jalur Kelimatan Selatan Pasti Melalui jalur ini ya Dekat-dekat semuanya Suasananya seperti ini ya Jadi Ilir modik kendaraan ini Sumbernya ada dua ya Dari Penajam itu sendiri Penyeberangan Peri Kemudian Dari Jalur darat Yaitu Dari kecamatan Sepaku Yang ditetapkan sebagai Titik Bermula dari Pembangunan Ibu Kota Negara kita ya IKN Suntara Oke Kita nikmati Rekan-rekan semuanya Ini asing suasananya Lumayan datar ya Rekan-rekan semuanya Nah wilayah Kanan saya Itu merupakan Titik Pantai ya Jadi disini Dekat sekali Pantai Karena di arah Persisir ya Pantai-pantainya Cukup lumayan indah Menjadi Ikon Wisata ya Dari Penajam Pasir Utara Nah ini ada Sungai dan Jembatan Ini kalau tidak salah Namanya Jembatan Tunan ya Nah ini sungainya Ya sungainya ini Tidak tentu Begitu besar ya Dan sebentar lagi Kita akan masuk ke Wilayah Kelurahan Betung ya Rekan-rekan semuanya Nah Betung sendiri ini Daerah teramai ya Juga Ya karena disini Terdapat beberapa Tempat ya Menjadi pusat Warga pengumpul Salah satunya Masyarakat Penajam Pasir Utara Termasuk Kecamatan Waru Juga berbelanja Di wilayah Kelurahan Betung Nah di depan kita ini Ada masyarakat yang Mawa Kelapa sawit ya Karena ya Karena memang Mata pencaharian Di Penajam Pasir Utara ini Selain juga Di pemerintahan Juga di sektor Perkebunan Salah satunya adalah Perkebunan Kelapa sawit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah rekan-rekan semuanya Sebentar lagi Kita akan masuk Ke daerah Jelur 2 ya Di Kelurahan Betung ini Jadi Seperti halnya Di daerah Kecamatan Waru Itu sebenarnya Dibuat Seperti ini Jelur 2 ya Mungkin Karena Amgaran dan sebagainya Sehingga Jelurnya Tidak Dibuat Seperti ini Nah inilah jalur Jalur 2 ya Jadi Penajam Pasar Utara Sedikit modern ya Jadi Beberapa Pusat Pembelanjaan Juga ada disini ya Tapi bukan Mall ya Rekat-rekan Tapi Pusat-pusat Apa namanya Disir-pusir Buat Barang ya Juga terdapat Di daerah Kelurahan Betung Jadi Kalau kita mau masuk Ke daerah pantai Tadi di sebelum sana Sesudah Jembatan itu Ada jalan masuk Nah itu Sekitar 10 kilo Dari Luar sini Sudah menemui pantai Namanya Pantai Tanjung Duklayan Nah Nanti Kita akan Atau Saya tunjukkan Dimana tempat Masuk Ke Daerah Kenyambatan Sepaku Jadi Disitu Ada namanya Sipang 3 Silkar Nah Disitu Sudah tempat Dimana Kita akan Menuju ke IKN Nusantaranya Rekat-rekan Saya tunjukkan Rekat-rekan Semuanya Kita akan Melewati Kelurahan Betung Ini Rekat-rekan Semuanya Di jalur 2 Kita sudah Menuju ke Daerah Yang Saya sebutkan Itu Adalah Sipang 3 Silkar Atau Menuju ke Jamatan Sepaku Ya Rekat-rekan Semuanya Oke Inilah Suasananya Rekat-rekan Semuanya Cukup Ramai Di daerah Kelurahan Tetung Ini Masyarakatnya Berten Bertemu Di daerah Ramai Di Jalan Altari Nah Nah Di bawah Gunung Ini Sedikit Di Di Nah Kita Kalau Daerah Selatan Akan Menuju ke IKN Nusantara Pasti Lewat Jalur Ini Karena Merupakan Jalur Satu-satunya Nah Ini Teman-teman Semuanya Nah Ini Nah Ini Ada Mobil Warna Putih Itu Nah Jalan Masuk Ke Dalam Sana Tempat Berdirinya Istana Negara Ya Saya Melihatkan Jalannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke rekan-rekan itu dulu Jalan-jalan kita di daerah Kecepatan Waru dan Kelurahan Petung Semoga Dengan informasi ini menambah Wawasan kita Dan menjadi video ini Menyinspirasi dan Data-data yang kita perlukan Pada saat perjalanan ke Ibu Kota Negara Oke jangan lupa Subscribe, like, komen, serta share-nya Video keluarga Yung Ken Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi Dan menambah pengetahuan kita Tentang jalan-jalan ke Ibu Kota Negara, IKN, dan Sementara Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax